Khoiru Nisa, warga Kabupaten Mandeli Natal berhasil mengikuti seleksi dan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar Cairo di Mesir. Gadis hafis Quran ini juga telah berhasil menghapal ayat-ayat Al-Quran. Di rumah berukuran 4x5 meter dan berdinding papan inilah, Khoiru Nisa tinggal bersama 5 saudaranya. Di Dusun Banjar Sibaguri, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara. Perempuan yang akrab di Sapan Nisa ini adalah anak dari pasangan almarhum Amas Muda dan Ummi Rangkuti yang tergolong keluarga kurang mampu. Meski kurang mampu, dirinya berhasil mengikuti seleksi kuliah di Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir. Gadis yang hafal 30 juz ayat-ayat Al-Quran ini dinyatakan lulus setelah mengikuti seleksi secara online. Keberhasilan Nisa mengikuti pendaptaran jalur undangan tersebut membuat biaya kuliahnya tambah ringan. Setelah dinyatakan lulus dan diterima di Universitas tersebut, Nisa harus membayar uang daftar sebesar 7 juta rupiah. Namun pada saat itu Nisa tidak memiliki dana untuk membayar uang kuliah, hingga dia dan ibunya meminta bantuan kepada tetangga dan orang-orang yang bisa membantunya. Dari bantuan pun terus berdatangan dan dia berhasil mengumpulkan dana sebesar 92 juta rupiah. Dana yang dikumpulkan tersebut rencananya akan dipergunakan untuk biaya kuliah dan biaya sehari-hari selama di Mesir. Awal mula saya inginnya kuliah ke Turki, tapi mungkin saya berpikir bahasanya gimana? Di sana kan tidak bahasa Inggris, tidak bahasa Arab. Jadi saya pilihlah ke Mesir. Saya mencoba bertanya kepada Ustadz saya di sekolah. Ustadz, kalau kita ini sebagai perempuan, baiknya sekolah di mana Ustadz? Di dalam negeri atau di luar negeri? Jadi Ustadz itu menjawab, kalau di luar negeri terjangi keselamatannya, mendingan di luar negeri, karena di sana akan lebih banyak pengalaman. Begitu tuh Ustadz. Jadi saya pun tertarik ke sana, karena metode belajarnya juga, kata abang-abang kelas, sama dengan belajar di pesantren. Saya mencoba mendaftar ke sana dan Alhamdulillah lulus. Kendala saya adalah masalah biaya, terutama biaya keberangkatan, pemberkasan, dan lain-lainnya yang membutuhkan dana sebanyak 15 juta sekian. Jadi pembayaran ini bisa dibayar lunas ataupun bertahap. Jadi kalau untuk pembayaran lunas, sepertinya saya masih belum sanggup. Dan jadi saya memilih pembayaran yang bertahap. Untuk tahap pertama, pembayarannya adalah 6 juta sekian. Jadi saya berusaha membuat proposal berkeliling untuk meminta dana sumbangan. Nisah penghapal Al-Quran ini juga salah satu hafiz Al-Quran yang sering mengikuti MTQ di tingkat Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini terlihat dari beberapa piagam yang dipajang di rumahnya. Dari Kabupaten Mandailing Natal, Tim Toba TV melaporkan.